Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia Putri dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 2 Cibinong Di video kali ini saya akan membahas dan mempraktikan olahraga bola besar basket Dimulai dari definisi, bola basket adalah olahraga bola besar yang dilakukan secara berkelompok Terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing lima orang Yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan Bola basket dapat dilakukan di lapangan terbuka Walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruangan tertutup Selanjutnya tujuan utama permainan bola basket adalah Membuat nilai sebanyak mungkin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan Serta mencegah lawan membalas keunggulan nilai atau melakukan hal yang sama Sejarah Olahraga Bola Basket Olahraga bola basket diciptakan secara tidak sengaja oleh Dr. James Naismith pada 15 Desember 1891 Beliau adalah seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Untuk para siswa profesional di YMCA di Springfield Pada saat itu ia ditugaskan untuk membuat suatu permainan di ruangan tertutup Guna mengisi waktu para siswa saat liburan musim dingin di New England Olahraga basket ini terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Dr. James Naismith Basket adalah sebutan yang diucapkan oleh salah seorang muridnya Olahraga ini pun segera terkenal di seantero Amerika Serikat Penggemar fanatik ditempatkan di seluruh cabang di Amerika Serikat Pertandingan demi pertandingan pun dilaksanakan di seluruh kota-kota negara bagian Amerika Serikat Pada awalnya setiap tim berjumlah 9 orang dan tidak ada dribble Sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh Dr. James Naismith Selanjutnya teknik dasar olahraga bola basket Pertama adalah teknik memegang bola basket 1. Sikap tangan membentuk layaknya mangkuk besar 2. Bola berada di antara kedua telapak tangan 3. Telapak tangan melekat di samping bola agak ke belakang dan jari-jari terentang melekat pada bola 4. Ibu jari terletak dekat dengan badan di bagian belakang bola yang menghadap ke arah tengah depan 5. Kedua kaki membentuk kuda-kuda Dan terakhir badan sedikit condong ke depan dengan rileks Selanjutnya teknik menangkap bola 1. Raih bola dengan telapak tangan yang terbuka lebar dan jari-jari terentang 2. Begitu bola berada di telapak tangan Genggam bola tersebut dengan merentangkan jari selebar mungkin ke sisi bola Sambil ditarik ke belakang mendekati badan Teknik melempar bola terbagi menjadi 3 cara Pertama adalah chest pass atau melempar bola dari bagian dada Dapat dilakukan dengan cara 1. Kedua tangan memegang bola di depan dada Dengan kedua ibu jari menghadap ke arah bawah Dan jari lainnya menyebar ke berbagai arah sisi bola 2. Siku ditekuk dekat dengan tubuh 3. Lutut ditekuk dan badan condong ke depan dengan rileks 4. Mata fokus mengarah pada dada yang akan kita oper Agar lemparan tepat sasaran 5. Sambil melempar kaki kanan ke depan Agar lemparan bola lebih cepat dan kuat Yang ketiga adalah overhead pass Atau melempar bola dari atas kepala Dapat dilakukan dengan cara 1. Buka kaki selebar bahu Dan posisi badan diturunkan dengan menekuk kedua lutut Kedua, tempatkan bola di atas kepala dengan kedua tangan Lalu lakukan lemparan melepas bola dengan menarik backswing tangan Dan yang terakhir, langkahkan salah satu kaki ke depan ketika melempar bola Yang ketiga adalah bounce pass Yaitu melempar bola dengan memantulkannya ke lantai lapangan Teknik melempar ini dapat dilakukan dengan cara 1. Sikap badan tegak lurus dan siku ditekuk di samping badan Dan posisikan bola di depan badan 2. Salah satu kaki maju ke depan Lutut ditekuk, tumpukan berat badan di antara kedua kaki 3. Condongkan badan ke depan dengan rileks Lalu dorong bola ke arah lantai dengan sasaran 1 per 4 dari sasaran Lemparan bola diawali dengan sedikit menarik bola ke arah dada Selanjutnya, teknik menggiring bola atau dribbling Yaitu cara membawa bola dengan memantul-mantulkannya ke lantai Yang dapat dilakukan dengan satu tangan secara bergantian Baik sambil berlari secara cepat maupun setengah berlari Dalam gerakan menggiring bola ini Kita harus menjaga kontrol tangan terhadap bola Sehingga bola tersebut tidak direbut oleh tim lawan Lalu langkah-langkah yang perlu kita ketahui ketika menggiring bola 1. Pantulkan bola ke lantai dengan satu tangan Dan kontrol bola dalam genggaman jari-jari tangan 2. Ketika bola dipantulkan, tangan harus mengikuti arah bola Lalu sesegera mungkin menempelkan telapak tangan pada bola 3. Saat menggiring bola, siku tangan harus lurus Sementara pergelangan tangan dilenturkan 4. Posisikan tubuh dalam keadaan setengah membungkuk 5. Kepala tegak lurus menghadap ke depan Guna melihat lawan yang ada di sekitar kita 6. Memanfaatkan kedua tangan dalam melakukan dribbling bola Agar bola yang berada di tangan kita tak mudah direbut oleh tim lawan Oh iya, teknik menggiring bola ini terbagi menjadi dua Yang pertama adalah dribbling rendah Yaitu menggiring bola dengan posisi bola di bawah lutut Gunanya adalah melindungi bola dari jangkauan lawan Contohnya seperti yang saya lakukan di video ini Yang kedua adalah dribbling tinggi Yaitu menggiring bola dengan posisi bola di atas lutut Dan dapat dilakukan ketika ingin melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan Next adalah pivot Pivot adalah gerakan penyelamatan bola dari jangkauan lawan Dengan melakukan gerakan memutar menggunakan satu kaki Sementara kaki yang lainnya menjadi poros Angkah-langkah yang dapat dilakukan ketika pivot adalah Pertama, pilihlah salah satu kaki yang ingin dijadikan sebagai poros Kedua, kemudian angkat kaki dan pindahkan kaki Untuk melakukan gerakan memutar dan kaki satunya tidak boleh bergeser ya Ketiga, tangan dalam keadaan memegang dan menjaga bola dari sergapan lawan yang ingin merebut bola Empat, badan berada antara bola dan lawan yang ingin merebut Guna menghalangi lawan untuk merebut bola Lima, setelah melakukan pivot dan ada kesempatan untuk bergerak Anda bisa meneruskannya dengan gerakan passing, dribbling, ataupun shooting Berikut ini adalah video ketika saya mempraktikan pivot Shooting Shooting atau menembak adalah gerakan memasukkan bola langsung ke dalam ring atau keranjang tim lawan Guna mencetak poin Gerakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kedua tangan maupun satu tangan Berikut adalah langkah-langkahnya Pertama, berdiri tegak menghadap arah gerakan bola dengan sikap melangkah kaki lurus ke depan Dua, lutut agak ditekuk dan direndahkan Tiga, bola dipegang pada bagian samping bawah menggunakan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka Empat, pandangan fokus ke arah sasaran Lima, dorong bola ke depan atas ke arah sasaran sampai lengan lurus dengan bantuan pinggul, tumit, dan lutut naik Enam, lepaskan bola dari telapak tangan Di saat lengan lurus dan saat pelepasan bola dibantu dengan dorongan pergelangan tangan dan jari-jari Tujuh, kalian harus ingat ya bentuk arah bola yang benar adalah seperti parabola atau melengkuk Terakhir, gerakan lengan lurus rileks ke depan dan arah pandangan mengikuti gerakan bola Berikut cuplikan video ketika saya melakukan shooting Layup Layup merupakan rangkaian gerakan untuk memasukkan bola ke dalam ring lawan Gerakan ini dilakukan dengan cara melangkah sebanyak dua kali kemudian memasukkan bola ke dalam ring lawan Layup dapat dilakukan di sebelah kanan ataupun kiri sisi keranjang Gerakan ini merupakan gerakan tembakan dari jarak dekat Layup disebut juga dengan istilah tembakan melayang Langkah-langkah Layup Pertama, lakukan dribble dari luar daerah 3 point Dua, arahkan dribble ke dalam daerah 3 point tepat di samping bawah ring Tiga, lakukan step pertama melangkah menggunakan kaki kanan dengan bola dipegang dengan kedua tangan Empat, step kedua lakukan tumpuan menggunakan kaki kiri Kemudian angkat lutut kaki kanan dan siku tangan kanan dengan menyodorkan bola ke arah papan ring basket Lima, step ketiga lakukan lompatan ke atas dengan melepaskan sodoran bola Menggunakan tangan kanan ke arah papan pantul pada ring basket Enam, lakukan gerakan lanjutan dengan melakukan pendaratan menggunakan kedua kaki untuk mencegah cedera atau salah tumpuan Berikut adalah cupikan ketika saya melakukan layup Next adalah rebound Rebound adalah gerakan mengambil bola yang gagal masuk ke dalam ring Gerakan rebound dilakukan dengan cara menangkap atau mendapatkan hasil pantulan dari bola yang sebelumnya gagal masuk ke ring oleh pemain lain Baik pemain dari satu tim maupun pemain tim lawan Pemain dari tim manapun boleh melakukan gerakan ini Rebound itu sendiri terbagi menjadi dua jenis Antara lain offensive rebound yaitu shoot ulang bola yang gagal dimasukkan oleh rekan satu tim Dan yang kedua defensive rebound yaitu merebut bola yang gagal dimasukkan oleh tim lawan Langkah-langkah melakukan rebound Pertama, berdiri dengan kedua kaki dengan sikap ingin meloncat ke atas Dua, setelah bola mantul dan tidak berhasil masuk Lakukanlah loncatan setinggi mungkin dengan tangan ke atas ingin menangkap bola pantulan yang tidak masuk Tiga, posisi badan ketika di udara lurus Begitu juga dengan posisi tangan ke atas bersiap untuk menangkap bola pantulan Keempat, pandangan mengarah ke bola Kemudian menangkap bola ketika telah mencapai loncatan tertinggi Lima, setelah menangkap bola dan badan mulai turun ke bawah Segera mungkin untuk menarik bola ke depan dada ataupun perut Dan terakhir ketika mendarat, kedua kaki harus relax Berikut cuplikan pertama ketika saya melakukan rebound defensive Dan yang kedua ketika saya melakukan rebound offensive Aturan dalam permainan bola basket Pertama, bola dilempar ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan Tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepala tangan Dua, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola Tiga, bola harus dipegang di antara telapak tangan Empat, gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang lawan Lima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjaga pemain lawan dengan cara bagaimanapun Jika melakukan, maka akan dikenakan pelanggaran Enam, apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya Tujuh, apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya Apabila ia memegang lebih dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah Wasit pun memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan Delapan, wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan Pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi Sembilan, waktu pertandingan adalah 4 kuarter, masing-masing adalah 10 menit Dan yang terakhir, pihak yang berhasil mendapatkan poin terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenangnya Selanjutnya adalah filosofi yang dapat dipetik dari permainan bola basket Pertama, agar bisa meraih kesuksesan, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain Kedua, fokus pada apa yang dituju Ketiga, kedisiplinan wajib dimiliki oleh mereka yang mengejar keberhasilan Empat, kerja keras adalah amunisi utama yang harus dimiliki jika ingin meraih hal yang diinginkan Lima, cari strategi paling efektif untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan Enam, jangan mudah menyerah saat apa yang diinginkan belum bisa terwujud Dan yang terakhir, hindari sikap puas pada hasil yang telah kamu capai Cukup sekian pembahasan dan sedikit praktik yang telah saya sampaikan di video ini Semoga bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!